Sintayong siap sulap winger jadi pemain serba bisa Persaingan ketat di posisi penyerang saya membuat Jakob Sayuri siap berpindah posisi sesuai keinginan Sintayong Sebagai informasi di posisi winger Jakob Sayuri harus bersaing dengan Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman dan juga Sadil Ramdhani Terkait hal tersebut Jakob Sayuri menjelaskan jika dia akan mengikuti instruksi dari Sintayong Dia akan selalu mempersiapkan diri jika dibutuhkan tim saat pertandingan Piala AFF 2022 mendatang Apalagi Jakob memiliki keunggulan yakni memiliki kecepatan yang bisa diandalkan Untuk itu kesempatan bagi pemain PSM Makassar ini diprediksi masih terbuka lebar Pasalnya Sintayong beberapa kali melakukan eksperimen posisi bagi pemainnya Jakob juga beranggapan tidak menjadi masalah lantaran dirinya sempat beberapa kali berpindah posisi di PSM Untuk persaingan kembalikan ke pelatih Tergantung pelatih siapa yang mau dipasang saya atau siapa pilihan ada di pelatih Cuma mungkin saya dituntut untuk tidak main satu posisi saja di timnas Masih bisa leluasa ke atas maupun ke gelandang Kesayap kembali ke back Ucap Jakob Sayuri Di timnas Indonesia sendiri Jakob Sayuri pernah menepati posisi wingback kanan Hal terjadi di FIFA Matchday September lalu ketika timnas Indonesia mampu mempermalukan Kura Shaw Kala itu Jakob menggantikan posisi Asnau Mangkualam yang tengah dilanda cedera Alasan Sintayong rombak skot timnas Indonesia di Piala AFF 2022 Pertama, banyak yang mengalami penurunan performa Alasan mengapa Sintayong mencoret beberapa pemain alumni timnas Indonesia di Piala AFF edisi 2020 Ialah penurunan performa di klub Salah satunya ialah Evan Dimas Meskipun memiliki pengalaman di Piala AFF Bersama Arima FC, Evan Dimas tercatat baru bermain sebanyak delapan pertandingan Dengan belum mencetak gol maupun asis Ia juga menjadi pemain yang sering diterpa cedera Kedua, datangnya sejumlah bintang baru Selain menurutnya performa pemain veteran Sintayong juga terpikat dengan beberapa wajah baru Termasuk dua pemain naturalisasi Sadie Wals dan Jordi Amat Selain itu Hansa Mu Yama akhirnya mendapat panggilan dari Sintayong ke timnas Indonesia Pembanggilan ini tak lain karena performa apiknya bersama Persija Jakarta Untuk lini tengah Sintayong lebih memilih darah muda baru yakni Marcelino Ferdinand yang memiliki motivasi tinggi bersama timnas senior Ketiga, agar taktik tidak dibaca lawan Alasan terakhir mengapa Sintayong melakukan perombakan besar di sku timnas Indonesia Yakni agar formasinya tidak mudah dibaca oleh calon lawan di Piala AFF 2022 Seperti contoh Evan Dimas yang selalu menjadi cadangan saat timnas Indonesia bersuah Vietnam dan Singapura di semifinal Piala AFF tahun lalu Sintayong menganggap kalau hanya permainan Evan Dimas sudah bisa dibaca oleh lawan Karena sudah membela timnas Indonesia sejak edisi 2014 lalu Ligida timnas Indonesia dukung Ilyas Paso Javik dipanggil timnas Indonesia Striker Bali United Ilyas Paso Javik mendapatkan dukungan dari Ilham Jaya Kusuma Jika mendapat panggilan Sintayong untuk pembela timnas Indonesia Ilham Jaya melentarkan dukungan tersebut tentu bukan tanpa alasan Melainkan Spaso adalah sosok striker Hausko Terbukti pada Liga 1 2021-2022 Ilyas Paso Javik didobatkan sebagai top skor dengan koleksi 23 gol Kini di Liga 1 2022-2023 Pemain berusia 35 tahun tersebut tercatat mengemas 7 gol Sebelumnya Ilyas Paso Javik sempat menerima panggilan Sintayong untuk pemberkuat timnas Indonesia Namun eks pemain bersih Badung itu dinilai tidak sesuai dengan kriteria Sintayong Sepanjang Ilyas Paso Javik bisa dikasih kontribusi ke timnya Alangkah baiknya dia dipanggil Tetapi kembali lagi ke pemilihan pelatih Itu hak prerogatif Sintayong mau apa tidak dipanggil Ucap Ilham Jaya Kusuma Ligida timnas Indonesia itu menambahkan di era Ivan Kolev Menengani timnas Indonesia terdapat pemain yang cemerlang di kompetisi Akan tetapi tidak dipanggil untuk gabung ke skuad Garuda Ilham Jaya menegaskan bahwa pelatihlah yang paling mengerti kebutuhan tim Diketahui saat ini penyerang timnas Indonesia Dihuni Dimas Derajat, Muhammad Rafli, Dendi Sulistiawan Dan juga Ramadan Sananta Tentu menarik untuk penanti siapa yang akhirnya dipilih Sintayong Sebagai ujung tobak skuad Garuda Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya